Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai 15 Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih Waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar Lalu layu karena tidak mendapat air Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri Sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Lalu tumbuh dan berbuah seratus kali lipat Sesudah itu Yesus berseru Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar Hendaklah mendengar Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu Yesus menjawab Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka Mereka tidak mengerti Inilah arti perumpamaan itu Benih itu ialah sabda Allah Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya Kemudian datanglah iblis Lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu Ialah orang yang setelah mendengar sabda itu Menerimanya dengan gembira Tetapi mereka tidak berakar Mereka hanya percaya sebentar saja Dan dalam masa pencobaan mereka murtad Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu Dan dalam pertumbuhan selanjutnya Mereka terhimpit oleh kekhawatiran Kekayaan dan kenikmatan hidup Sehingga tidak menghasilkan buah yang matang Yang jatuh di tanah yang baik Ialah orang yang mendengar sabda itu Dan menimpannya dalam hati yang baik Dan menghasilkan buah dalam ketekunan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran warta kabar suka cita Semoga anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia Hari ini Yesus menyampaikan kepada orang banyak Yang berkumpul di sekelilingnya Perumpamaan tentang penabur dan benih Sebagian besar dari kita sangat familiar dengan perumpamaan ini Seperti yang kita ketahui Seorang penabur keluar untuk menabur benihnya Beberapa benih jatuh di jalan yang sering dilewati Secara alamiah benih-benih itu diinjak-injak oleh para pejalan yang menggunakan jalan setapak Atau benih itu dimakan burung-burung sebelum mereka bisa bertunas Benih lainnya jatuh di tanah berbatu Ketika benih-benih itu bertunas Benih-benih itu layu karena kekurangan hujan Namun beberapa benih jatuh di tanah yang baik Benih-benih itu tumbuh dan menghasilkan panen yang luar biasa Seratus kali lipat Saudara-saudari Yesus kemudian menyampaikan kepada para pendengarnya Siapapun yang memiliki telinga untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Perumpamaan ini sangat familiar bagi kita Keakraban bisa menjadi hal yang baik Tetapi kadang-kadang itu membuat kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Yesus Seringkali kita seperti anak-anak yang tahu apa yang akan dikatakan orang tua kepada mereka Sebelum mereka mengucapkan kata-kata itu Saudara-saudari Hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan pertanyaan ini Apakah benih Yesus telah jatuh di jalan Anda dan diinjak-injak oleh hari yang penuh aktivitas Atau apakah benihnya jatuh di tanah berbatu dan keras yang belum dilunakan oleh hujan cintanya dan benihnya telah layu Atau apakah benih Yesus telah jatuh di tanah yang baik yang lembab dan dapat menerima benih itu Saudara-saudari Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk menerima benih yang Yesus berikan kepada kita untuk hari tertentu Dia tidak memberi kita benih yang sama setiap hari Dia tahu apa yang kita butuhkan untuk hari ini Namun kitalah yang perlu memperhatikan, membuka hati, dan menerima benih itu Kita dapat memeliharanya dan membantunya tumbuh dan berkembang Atau kita bisa mengabaikannya dan kemudian tidak akan pernah tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah Ini adalah pilihan kita Apa yang akan kita pilih hari ini Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Mari kita mencintai Terima kasih Terima kasih.